Intro Halo guys Kembali lagi di channel saya Ok hari ni kita nak masak apa guys Ikan patin kita nak masak apa Nantikan video lah Contoh sampai habis Kita nak masak apa guys Mula kita bersihkan ikan patin yang kita kena pergi Dekat supermarket Kita buang dia perut Dan bersihkan dia guys Bukan patin kita kecil-kecil Ok ni dia Ikan patin yang kita telah potong dan bersihkan tadi guys Mereka seterusnya kita nak Bersihkan menggunakan air asam jawa Untuk kita menghilangkan bawahnya ikan patin kita guys Ok guys Kita masukkan kita punya asam jawa Untuk kita menghilangkan Hanyi bawahnya ikan patin kita Ok guys Kemudian kita Asingkan Ok 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 sekarang kita bilas Menggunakan air yang bersih Haa Bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak Masak apa Haa Hari ni kita nak masak Jeng-jeng Asam pedas guys Haa Perencahkan pedas Haa Bahan-bahan dia Haa Kita ada Bendy Sedikit Halia Bawang ketir 12 Bawang merah Dan 2 tangkai Serai Okay guys Mula-mula kita Nak blender menggunakan Haa Pengisar Tarik sis Tak Masukkan bahan-bahan tadi Ke dalam pengisar kita Tarik sis Okay Okay ni dia Bawang-bahan yang kita telah kisar tadi guys Okay Serai kita Kita titik Okay guys Kita lupa tadi ya Haa Kita nak Pun ada pakai Sedikit Air asam jawa Untuk rasa-rasa Masam-masam kita Tak Okay Mula-mula kita panaskan kebali Okay guys Sekali kita pun dah penas Kita masukkan minyak Okay guys Itu punya minyak penas Kita masukkan serai Terima kasih Kemudian kita Kita masukkan Tunggu dia Kita masukkan Terima kasih Ini sehingga Nampak kekuningan Okay guys Kita punya Bahan-bahan kita pun dah Kekuningan Kita masukkan Kita punya Rencah Asam pedas kita Kita masukkan Terima kasih Oke guys, kita punya rumpah benar-benar pecah minyak Kita masukkan Asun jawa kita Cami masuk pati Oke, kemudian kita masukkan Air guys Masukkan air Oke guys, kita tunggu Kita punya mendidih Lalu kita masukkan Kita punya ikan pati Jangan lupa like, komen dan subscribe Mantap Oke Kita punya Itu pun dah mendidih Kita masukkan Kita pati Oke guys, kita Balikkan Kita punya ikan pati Kita Ini guys, kita tunggu hingga mendidih Dan Oke guys, kemudian kita masukkan Kacang bendi kita Dan kita masukkan secukup rasa Tunggu dalam 5 minit guys Kita punya asam pedas Kita punya asam pedas Ikan pati kita masak Terima kasih Terima kasih Selamat mencuba resipi ini Okay guys, kita Kita angkat Kita guna ikan asam pencuba Kita guna ikan asam pedas Ikan pati Yang kita Siap untuk didang guys Dan kita guna ikan asam pedas